Oke guys kembali lagi bersama saya di channel Demos Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial tentang cara menggunakan manipul Jika teman-teman hanya memiliki satu manipul tetapi teman-teman menggunakan ke semua jenis preon Nah caranya itu sangat mudah teman-teman ikuti langkah-langkah yang akan saya lakukan Nah disini sebelumnya saya akan memberi tahu dulu tadi saya melakukan pengisian preon ya Menggunakan preon R22 ke unit AC sharp ya setengah PK Nah sekarang jika kita akan melakukan pengisian preon R32 otomatis preon R22 bekas preonnya itu masih ada ya Nah disini teman-teman bisa lihat perhatikan Sebentar kita akan fokuskan terlebih dahulu Kita pakai cahaya Nah disini ada bekas ya itu teman-teman bisa perhatikan Itu bekas-bekas preon ya bekas preon R22 Nah jadi kalau kita langsung menggunakan preon R32 atau kita mau mengisi preon R32 Tanpa kita bersihkan manipulnya itu akan merusak unit AC yang akan kita isi preon R32 ya Karena dia akan tercampur dari bekas preon R22 ini Jadi kita harus bersihkan dulu manipulnya ini setiap kita melakukan pengisian preon dengan jenis preon yang berbeda Nah disini kita akan lakukan proses pembersihan ya Oke disini teman-teman perhatikan ya Ini dua selang Ini selang yang menuju ke preon Ini selang yang menuju ke unit AC nanti ya Nah cuman disini saya tidak langsung ke unit AC nya Disini saya akan membersihkannya aja Nanti teman-teman bisa lakukan untuk pengisian preon nya ya Selang ini kan menuju ke preon Kemudian selang yang ini menuju ke unit AC AC R32 Nah kita bersihkan dulu manipulnya ini Kita bersihkan manipulnya Caranya itu Kita akan bersihkan menggunakan Preon R11 Jika teman-teman tidak memiliki preon R11 Teman-teman bisa menggunakan cairan Tauzon ya Nah cairan Tauzon itu seperti ini Nah seperti ini ya Ini cairan Tauzon Teman-teman bisa Dapatkan cairan ini di toko elektronik terdekat Atau toko unit AC ya Nah cairannya itu akan kita masukkan ke selang Yang kita pasang ke preon R32 Nah ini kan selang ke preon R32 nih Kita masukkan disini cairan Tauzon nya Kita masukkan disini Oke setelah sudah dimasukkan Baru kita pasang ke manipul Nah setelah sudah dipasang ke manipul Sekarang Ini kan selang yang menuju ke unit AC Ini kita juga isi ya Ini juga kita isi Kita isikan cairan Tauzon nya Oke Setelah sudah diisi Kita pasang Kita pasang Stop keran yang warna merah ini kita tutup ya Dan ini juga posisi keran masih tertutup Nah selanjutnya baru kita buka preon Kita buka preon nya Keran pada manipul ini kita tutup dulu Kemudian Keran pada preon ini juga kita buka Oke setelah kita buka Kita rebahkan preon nya Nah kita rebahkan seperti ini Jika preon teman 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 sedikit teman teman bisa balik ya Nah selanjutnya Disini Baru kita buka stop keran nya ini kita buka Nah kita buka seperti ini Nah kita buka seperti ini Teman teman kan Sudah perhatikan ini full ya Setelah itu sudah dibuka full Nah pada manipul ini teman teman bisa perhatikan nih Nah Dia sudah masuk ya preon Eh cairan Tauzon nya itu Selanjutnya baru kita buka stop keran nya ini Kita buka Sebentar Selanjutnya disini Nah selanjutnya disini Ini kita akan taruh disini ya Kita lihat Fokus ke bawah Nah ini akan saya buka Agar cairan Tauzon nya itu Dia keluar Membersihkan sisa preon R22 Dengan bantuan dorongan preon R32 Oke teman teman bisa perhatikan ya Itu sudah keluar Ini sudah keluar ya Nah Di bagian manipul ini masih tersisa cairan Ini kita Dirikan preon nya Kita kasih berdiri Kemudian kita buka lagi Nah kita buang seperti itu ya Nah teman teman Bisa perhatikan Ini kita tutup dulu Nah di bagian Indikator manipul nya ini Dia sudah bersih ya Tidak ada sisa preon R22 tadi Nah Kalau teman teman kurang yakin Disini teman teman bisa lakukan Sekali lagi Untuk Membersihkannya ya Nah Kita isi lagi Disini Cairan Tauzon nya ya Oke Setelah sudah diisi Kita pasang lagi Selanjutnya Baru kita buka lagi Preeon nya Kita buka lagi Preeon nya Nah Akhirnya Kita akan buang lagi ya Kita buang Melalui Keran yang ini Kita akan buang ya Seperti itu caranya Ketika teman teman Membuka keran ini Maka Sisa bekas preon R22 itu Yang ada di Selang Di manipul Dan di bagian sini Itu semuanya Tertiup keluar ya Oke Jadi Seperti itu Cara Saya dalam Menggunakan manipul Untuk pengisian Jenis Preeon yang berbeda Semoga video ini Bermanfaat Bagi teman teman Jika video ini Tidak bermanfaat Silahkan teman teman Dislike Dan Tidak usah ditonton Maaf Sudah membuang Kauta internet Teman teman Dan jika video ini Bermanfaat Mohon bantuannya Untuk Men support channel Demos Dengan cara Like Comment Share Dan subscribe Terima kasih Terima kasih Terima kasih telah menonton